Sinta Yong gerak cepat poles taktik hadapi Bahrain, kedatangan JSS buat Bahrain panik. Pelatih Jepang optimis, Timnas Indonesia temani lolos Piala Dunia 2026. Vietnam dan Thailand bakal kepayahan hadapi Timnas Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sinta Yong gerak cepat poles taktik hadapi Bahrain Pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong mulai memanaskan mesin yang jelang hadapi Timnas Bahrain dalam melanjutkan grup C Bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Usai memulihkan kondisi fisik para pemainnya, Sinta yang memastikan diri akan memberikan menu taktik pada Senin sore. Terlihat sebagian besar pemain pun juga sudah bergabung. Selain 11 pemain yang merumput di Liga 1, pemain-pemain yang berkari di luar negeri seperti Marce Lido Ferdinand, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Ivar Yener, Terlihat sudah mengikuti sesi latihan Tim Garuda. Raut wajah ceria pun menyelimuti para pemain yang menjalani sesi latihan itu. Squad Garuda pun juga dalam kondisi yang cukup baik dan sangat antusias untuk menyambut laga kontra Bahrain. Terlihat beberapa pemain melakukan crossbar challenge atau tantangan mengenai Mister Gawa. Pihak yang kalah pun mendapatkan hukuman disentil, dimana pada momen yang terekam, Rizky Rido menjadi pemain yang disentil. Kemudian yang menarik adalah, staff pelatih termasuk Sinta yang juga melakukan tantangan crossbar challenge ini, atau menendang bola mengenai Mister Gawa. Sang pelatih kepala pun sukses menjalani tantangan tersebut karena memang tendangannya membentur Mister Gawa. Sinta yang sendiri memastikan anak asuhnya segera komplit, sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pelatih berusia 53 tahun ini menegaskan akan mengasah strategi terbaiknya agar bisa mencuri poin lawan Bahrain. Kedatangan Jayses Buat Bahrain Panik Kapten Tim Nals Indonesia Jayses secara diam-diam telah bergabung bersama Squad Garuda di Bahrain. Seakan tak mengenal lelah, Bang J turut meminta dukungan supporter untuk pertandingan melawan Bahrain dan juga Cina. Menurut Jayses, dua laga tersebut krusial bagi tim Nals Indonesia untuk mencuri poin penuh. Pasalnya, meski berstatus laga tandang, Squad Garuda tengah dalam track positif. Usai menahan imbang tim unggulan pada dua laga sebelumnya. Senada dengan Bang J, Tom Haye yang telah tiba lebih dulu di Bahrain juga mewakili Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, memberikan pesan kepada supporter tim Nals. Mereka pun berjanji akan memberikan hasil terbaik, yakni demi menjaga kans Indonesia lolos ke putaran keempat. Bermain di tim Nals juga jadi ajong bagi Haye untuk menenangkan diri setelah hasil minor yang diterima oleh Almer City. Rat wajah ceria pun juga terpancar bagi Tom Haye, usai menjalani latihan berbeda di Bahrain. Hal itu berbeda kalau bergabung bersama dengan klub. Di lain sisi, Sandy Walls juga memberikan pesan yang hampir serupa. Pemain Kavi Meklem ini dalam kondisi yang cukup fit dan siap dimainkan saat melawan Bahrain nanti. Apalagi Hilgers dan Reinders akan menambah kekuatan Squad Garuda. Menariknya hal itu sontak membuat para penggawa tim Nals Bahrain panik. Mengutip dari media Alwatenyus, Bahrain Intens menjalani dua sesi latihan dalam sehari yakni pagi dan sore. Selain itu, proses latihan-latihan juga diawasi langsung oleh staf teknis yang dipimpin oleh Dragan Talajik untuk memastikan semua pemain mengikuti instruksinya. Terlihat wajah tegang menyelimuti para penggawa Bahrain lantaran ditargetkan beraih kemenangan usai di bantai Jepang pada laga sebelumnya. Pelatih Jepang Optimis Tim Nals Indonesia temani lolos Piala Dunia 2026 Pelatih Tim Nals Jepang Hajibe Moriasu memuji perombainan Tim Nals Indonesia yang akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda diagap menjadi kuda hitam, lantara tergabung bersama dengan Jepang, Arab, Saudi, Australia, Bahrain dan juga Cina. Tim Nals Indonesia awalnya tidak diunggulkan untuk lolos karena berada satu grup dengan tiga tim raksasa Asia yang difavoritkan untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, Haji Memoriasu justru menilai Tim Nals Indonesia punya potensi untuk membuat kejutan. Maka pelatih 56 tahun ini berani menjagokan Garuda Merah Putih untuk lolos dari grup C mendampingi Jepang. Tim Nals Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Begitulah kata Haji Memoriasu kepada media Jepang Naike Asia dilansi dari Japanese Station. Pujian Haji Memoriasu sendiri bukanlah tanpa alasan. Pasalnya tim Nals Indonesia sudah membuat kejutan dalam dua pertandingan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Anak Asusin Tayung mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia 0-0 pada bulan lalu. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan juga Cina dalam matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini. Tim Nals Indonesia juga mendapatkan tambahan tenaga baru setelah proses naturalisasi dari Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders rampung dilakukan. Kedua pemain itu pun juga dipastikan bakal debut saat Tim Nals Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Adapun duel, Tim Nals Indonesia kontra Jepang sendiri akan berlangsung pada November dengan laga pertama di negeri Sakura. Vietnam dan Thailand bakal kepayahan hadapi Tim Nals Indonesia. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF Trent Antu mengakui Tim Nals Indonesia semakin hebat. Ia memprediksi Tim Nals Vietnam dan Tim Nals Thailand pun akan kepayahan menghadapi squad Garuda saat ini. Pasalnya, kemuduran prestasi dialami squad The Golden Star Warriors dalam satu tahun terakhir. Hal itu bermula ketika The Golden Star Warriors kalah saing dengan squad Garuda di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu faktor kegagalan Vietnam di putaran 2 itu adalah kekalahan kandang tanda saat menghadapi squad Merah Putih. Namun demikian, VFF enggan meratapi nasib terlalu lama. Trent Antu mengakui bahwa Vietnam akan berusaha mewujudkan mimpi menembus 10 besar Asia seperti amanat Kongres VFF ke-9 pada 2022 lalu. Tujuan dari visi itu adalah lolos keputaran final Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah mengikuti jejak Indonesia dengan benaturalisasi pemain-pemain keturunan Vietnam di Eropa. Terima kasih telah menonton!